Mulai dari sekarang, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa la alihi wa salli wa barik wa sallim. Yang terhormat, Ketua Wakil dan Anggota Majlis Wali Al-Manah, yang kita hormati bersama Ketua Senat Akademik beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Rektor, Wakil Rektor, beserta Rektorat, Dekan, Direktur yang hadir, dan yang kami banggakan, kami hormati seluruh anggota Senat Akademik ITS dan juga para tamu undangan. Di sini kami melihat alumni dari perwakilan IKA ITS dan para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Buju syukur, kehadirat Allah SWT, pagi hari ini kita berkumpul untuk sesi pemaparan dan hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Agus Muhammad Hatta. saya, mohon maaf, slide-nya belum muncul. Alhamdulillah, saya adalah dosen dari TNI Fisika yang saat ini sebagai bakal calon Rektor ITS, di mana, Alhamdulillah, saya hidup ini salah satunya adalah ber-ITS. Saya lulus S1, S2 dari ITS, dari S1 Teknik Fisika, S2 Fisika, FMIPA, FSAD, dan kemudian lanjut bisa menempuh perguruan pendidikan tinggi dan post-doktoral, dan Alhamdulillah itu semua karena saya ber-ITS. ini penting Bapak-Ibu. Jadi kita ingin menunjukkan kita hidup ini ada salah satu way, yaitu kita ber-ITS. Kemudian hari ini, tepat di bulan ini, saya bersyukur, ternyata saya baru 20 tahun menjadi dosen ITS per Desember 2023. Bersegur lagi, ternyata saya menjadi Lektor Kepala itu sejak tahun 2013, jadi 10 tahun menjadi dosen ITS, menjadi Lektor Kepala, dan Alhamdulillah sudah masih Lektor Kepala sampai sekarang, dan Alhamdulillah baru seminggu atau dua minggu yang lalu itu mendapatkan SK kepegawaian golongan 4A, Alhamdulillah, setelah menempuh menunggu 20 tahun, dan insya Allah nanti tinggal yang belum-belum. Baik, pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan bahwasannya saya juga pernah menjadi Kepala Departemen Teknik Fisika, di mana waktu itu saya menjadi Kepala Departemen Teknik Fisika, itu menjadi salah satu dosen, nomor urutnya itu 4 dari bawah, 4 dari bawah dari 40 dosen. Urutannya itu berdasarkan umur, jadi Alhamdulillah selama memimpin Departemen Teknik Fisika, kami bekerjasama dengan para senior, para guru-guru kami untuk memajukan Departemen Teknik Fisika. Ini belum bisa muncul. Ini adalah persediaan dan prestasi yang pernah kami peroleh, dan di beberapa waktu yang lalu kami sempat menyampaikan, Bapak-Ibu, untuk mempercepat pembangunan ITS itu, pertama kita perlu energi, kita perlu sumber daya, kita perlu tambahan dosen, tambahan tenaga kepentingan, dan tambahan mahasiswa untuk mempercepat, dan yang kedua adalah proses efisiensi, proses di ITS ini harus lebih efisien. Nah, ada formulasi baru yang kami tawarkan, setelah tadi kita ber-ITS, maka sekarang saatnya kita memperkokoh yang namanya ITS Connection. Apa itu ITS Connection? Artinya ITS harus membeli ruang bagi warganya, bagi mahasiswa, dosen, tendik, alumni, untuk cepat tumbuh di ITS, besar di ITS, dan segera lulus dari ITS, keluar nasional, internasional, sehingga terbentuk apa yang kita kenal sebagai, atau kita usulkan sebagai ITS Connection. Membangun ITS tidak hanya dari dalam, tapi justru, ITS Connection ini adalah faktor eksponensial, faktor kuadratik, faktor yang lain, yang akan mempercepat di luar dugaan-dugaan kita, karena kita memiliki jejaring yang luas. Inilah saatnya yang tepat untuk memperkokoh jaringan atau ITS Connection. Tentu kita pada kesempatan ini patut mengapresiasi para pemimpin-pemimpin kita, para rektor-rektor pendahulu kita. Saat ini Pak Rektor Muhammad Azari adalah rektor ke-12, Pak Propo ini adalah rektor yang ke-9, yang ada di sini, di ruangan ini, dan alhamdulillah kita mempunyai guru-guru, leader-leader yang telah membesarkan ITS. Nah saatnya kita, Bapak-Ibu khususnya, para anggota Senat Akademik akan menentukan siapa yang akan menjadi rektor ITS periode mendatang atau rektor ITS yang ke-13. Insya Allah, calonnya sudah ada di sini, ada lima orang, ada yang paling cantik, ada yang paling ganteng, ganteng-ganteng, ada juga yang paling muda. Ketika kita melihat proyeksi ini, Bapak-Ibu, ini adalah angka, angka sekedar angka, angkanya naik, ada yang linear ataupun eksponensial, tambahan jumlah mahasiswa, kita harus bertumbuh, kita harus banyak. Nah untuk itu Bapak-Ibu, dalam pengembangan ITS ke depan, yang patut kita perhatikan, yang patut kita utamakan adalah, jangan sampai kita itu salah niat, jangan sampai kita menambah jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan seterusnya, itu niatnya gara-gara, supaya kita tidak ketinggalan renggengnya, supaya kita nanti dapat pendapat yang banyak. Kami mengingatkan diri saya dan kita semuanya, mari kita jaga, kita ingat kembali, apa pendirian, niat pendirian utama ITS, adalah untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Bagaimana Bung Karo menitipkan, agar kampus ITS ini menjadi kampus penghasil insinyur, di bidang kelautan, di bidang industri, di bidang lingkungan, dulu, sekarang banyak lagi, kita muncul ada desain, ada kebumian, dan ada kedokteran yang paling baru, termasuk juga perkembangan ICT, ini semua yang menjadi tugas kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita niatkan, untuk mengembangkan ITS ini, adalah ITS hadir untuk masyarakat. Kita gunakan perkembangan pertumbuhan mahasiswa dan dosen IT, untuk menyempatkan, untuk memberikan, menyediakan beasiswa, bagi mahasiswa yang kurang mampu. Anak-anak pinter, kita cari, dan kita masukkan menjadi keluarga ITS, dan nantinya menjadi ITS Connection. Berikutnya, kalau melihat angka ini, RKA 2030, 3 triliun, dari yang sekarang, 1,8-1,9. Kita harus berani memproyeksikan seperti ini, Bapak-Ibu. Pemimpin ITS harus berani, menetapkan target, yang mungkin pada saat ini, caranya-caranya sudah ada. Kita harus berani, mewujudkannya. Nah, pertanyaan besar ini adalah, bagaimana mewujudkan ini semua? ITS tadi akan berkembang, kalau tidak didukung financial, tentu ini menjadi problem. Untuk itu, semuanya harus beriringan, ada yang fokus mengurusi tridharma, dan ada yang fokus mengurusi finansial, ada yang fokus mengurusi bisnis, tidak bisa dicampur aduk, sehingga, kasihan, nanti MCU-nya, bintangnya tambah banyak. Monicin, kita juga perlu adanya keberlanjutan. Keberlanjutan ide 4.0, dari 2019 sampai 2024. Untuk itu, kami usulkan ada 10 inisiatif strategis, yakni transformasi pembelajaran dan penguatan karakter, transformasi laboratorium, penguatan riset interdisiplin, pembentukan laboratorium terpadu, transformasi inovasi, aliansi ITS, yang terkait dengan ITS Connection, melanjutkan transformasi organisasi, dan transformasi digital, smart eco kampus, dan infrastruktur hijau, keberlanjutan finansial, dan penguatan kemitraan global. Tentu ada banyak isu strategis eksternal, dan ini adalah peluang untuk berkembang bagi ITS. Perubahan iklim, ITS dapat berperan sebagai kampus pelopor aksi, perubahan iklim. Transformasi digital, tentu kita bisa menciptakan kampus ITS 5.0, middle-income country, dan bonus demografi. Ini adalah peluang kita menyediakan pendidikan bagi masyarakat, online degree, non-degree, kampus satelit, hilirisasi dan industrialisasi. Nah inilah saatnya kita meneguhkan spirit penciptaan ITS sebagai kampus pendukung industri di Indonesia. Dan juga yang paling baru adalah halal ekosistem, Alhamdulillah ITS sudah punya pusat kajian halal, maka ITS perlu move forward, perlu maju lagi, yaitu ITS sebagai pelaku industri halal. Ini adalah peluang dan tantangan agar kita bisa menjadi pemain aktif di dalamnya. Baik, saya ini sekarang tujuan strategisnya, pertama, tentu kita mengingatkan kembali tujuan strategis ITS kita apa, yang pertama adalah menghasilkan lulusan unggul yang kompeten, terampil, dan berwawasan global, berketuhanan yang maesah, berakhlak mulia, pancasilais, berjiwa kepemimpinan, dan spirit 10 November. Yang kedua, menghasilkan ilmu pengetahuan melalui riset mendalam di bidang keunggulan ITS, dan menghasilkan dampak besar bagi masyarakat melalui riset interdiscipline. Dan yang ketiga, menghilirasikan hasil riset yang menyelesaikan permasalahan dunia industri, dunia usaha, pemerintah, masyarakat, melalui pola pikir tekno atau sosio-entrepreneur. Dan yang keempat, adalah mengembangkan sistem manajemen pendidikan tinggi modern dengan dukungan keberlanjutan finansial, dan yang terakhir, menjadikan ITS sebagai perkuan tinggi berkelas dunia yang berreputasi melalui kemitraan global. Baik-baik sekalian, mohon ikin untuk lebih masuk detail. Jadi yang pertama adalah transformasi pembelajaran dan penguatan karakter. Di sini yang diperlukan adalah pendekatan holistik untuk pembelajaran mahasiswa. Kita akan mempunyai asrama. Kita perlu kembali dan mengumpukkan bahwasannya penjaminan mutu pendidikan ini menjadi barometer, menjadi ukuran, agar kita bisa menjalankan bisnis utama kita, bisnis pendidikan ini dengan baik. Yang ketiga, kami usulkan adanya kurikulum dan aksi penanggulangan perubahan iklim. Transformasi program studi sesuai kebutuhan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Dan kemudian, kita juga perlu memikirkan bagaimana mendapatkan mahasiswa online, non-degree program, khususnya melalui micro-credential course yang bermitra dengan industri. Berikutnya, transformasi laboratorium, LBE perlu kita terus kembangkan, ditingkatkan. Penguatan fasilitas peralatan lab dan juga yang menjadi isu adalah peningkatan jumlah dan kompetisi SDM laporan. Yang ketiga, yaitu penguatan riset interdisiplin. Di sini, spirit interdisiplin riset ini perlu kita terus tumbuhkan. Kita perkuat peta jalan riset interdisiplin. Kemudian, kita bentuk tim penugasan kolaboratif, fasilitas konsorsium, dan juga kita lanjutkan flagship riset-riset interdisiplin. Kemudian, pembentukan laboratorium terpadu berbasis PUI dan Puslit. PUI dan Puslit sudah punya kantornya, sudah ada tempatnya di RC. Kita tambahkan sekarang fasilitas-fasilitas lab yang mendukung. Kita sudah punya lab energi sebagai tempat penelitian atau riset terpadu. Dan di sini juga perlu saatnya, ITS memiliki tenaga pen-riset, yaitu tenaga post-doktoral yang akan meningkatkan, memberikan atmosfer akademik dan riset. Yang kelima, transformasi inovasi melalui kawasan sains, teknologi, dan pusat kewirausahaan. Di sini, KST kita perlu diperkuat dengan pusat kewirausahaan. Kita buat program-program gerakan startup dan juga program flagship spin-off company yang akan mendorong hilirisasi hasil-hasil penelitian atau inovasi di ITS. Dan yang ke-6, adalah aliansi ITS, penguatan posisi ITS sebagai mitra penting pembangunan Indonesia, di mana penguatan kemitraan ini memiliki strategi pentahelik. Khususnya, kita memindik kawasan-kawasan yang strategis, Jipe, di Gresik, kemudian di Probolinggo, kawasan halal di Jawa Timur, maupun kawasan-kawasan yang lain termasuk IKN. Dan khususnya, sudah saatnya, ITS memiliki kampus satelit. Kampus satelit di luar Surabaya, kampus Sukolilo. Yaitu, kita bisa merencanakan kampus di Bali, kita bisa merencanakan kampus di Jakarta. Dan kita bisa mulai, tidak melalui dari jalur Prodi S1, tapi bisa melalui jalur S2 atau manajemen atau SEMT yang menjadi PIC-nya di sana. Dan yang ke tujuh, melanjutkan transformasi organisasi dan transformasi digital, di mana spiritnya adalah meningkatkan mutu layanan, digitalisasi, dan juga kesejahteraan SDM. Dan khususnya, untuk kesejahteraan SDM dan perniapan purna tugas, ini perlu kita dukung, rasanya kita bisa tidak terlalu sulit. Pertama, memberikan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah dan perguruan tinggi bagi dosen, tendik yang bekerja di ITS. Dan kemudian BBJS Plus ini juga tidak sulit. Artinya, jangan sampai ada keluarga besar ITS ini tidak bisa masuk rumah sakit karena tidak ada uang jaminan. Ini bisa dengan mudah kita kerjasama rumah sakit yang strategis. Kemudian, melengkapi hasil MCU, ini perlu insentif gaya hidup sehat. Kemudian juga, tabungan jaminan hari tua, dana ITS. Jadi, dari dana ikits atau dana-dana lain, dana abadi, ini bisa kita rencanakan untuk tabungan jaminan hari tua yang diberikan ITS untuk para dosen dan tendik. Dan kemudian, juga adanya pakuyupan. Para purna tugas ini juga menarik untuk silaturahim tetap terjaga di antara para purna tugas dan juga bisa berkoneksi dengan ITS. Bapak-Ibu senior ini bisa menjadi mentor, bisa menjadi narasumber bagi kita-kita yang masih aktif di ITS. Kemudian, yang kedelapan adalah Climate Resilient and Sustainable Campus. Gimana budaya hidup sehat, standar K3L, Renewable Energy Resources, dan dekarbonisasi kampus ITS ini bisa menjadi program-program unggulan di ITS. pembangunan fasilitas olahraga, co-working space, peningkatan standar K3L, dan seterusnya. Dan kemudian, yang ke-9 adalah keberlanjutan dan kebandingan finansial. Di sini, ITS memiliki unit usaha mandiri. Kita bisa mengoptimalkan PT ITS Tekno Science. PT ITS Tekno Science tidak hanya berperan sebagai off-taker atau pengambil hasil iririsasi atau komersiasi dari ITS. Tapi, ITS Tekno bisa berperan sebagai pemberi dana, dana penelitian. Dana penelitian dari DRPM itu bisa, prosentasinya akan semakin membesar dari ITS Tekno Science yang bisa dimulai dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Dan kemudian, tentu ada sumber pendanaan dana abadi. Namun, berikutnya ini kami usulkan. Kita sudah waktunya ITS ini ke arah entrepreneur, yaitu adanya Teaching Factory Mandiri. ada cukup banyak yang sudah kita daftar mulai dari produk kapal dan kemaritiman, produk motor listrik, infrastruktur bitumen aspal, produk infrastruktur sipil, produk pangan berbasis sorgum, produk gelatin halal, produk jamu untuk ekspor, produk bahan silika, alam silika, produk alam kesehatan. Nah, ini bisa dikonversi menjadi investasi bisnis yang nilainya tidak kecil, kita setting target 1 triliun. Ini bisa kita lakukan dengan pemilihan bisnis menggalang investasi tentunya, yaitu melalui apa? ITS Network. Pemilihan bisnisnya cukup banyak, mulai bisnis galangan kapal, dan seterusnya itu bisa kita pilih, kita rencanakan. Dan terakhir, kemitraan global, kami usulkan, tetap kita harus mengacu plus pro dan kontra perenkingan ini, tapi kita sebagai bentuk berreputasi kita, ITS harus masuk menjadi 300 besar dunia pada tahun 2030. Untuk itu, satu program unggulan adalah 100 profesor ITS Go Global. Bapak-Ibu yang sudah guru besar, kita promote, kita jadikan ikonnya ITS, kita beri model supaya mereka bisa menjadi mitra, bisa menjadi orang-orang ITS, bisa masuk 2 persen, top scientist, dan seterusnya. Baik, ini adalah tahapan pencapaian, dan mungkin Bapak-Ibu bisa membaca lebih lanjut di bahan yang telah kami siapkan. Dan terima kasih, akhirnya kita semua itu adalah untuk kemajuan ITS. Dan kita juga berdoa agar ITS ini untuk kemakmuran kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Bapak-Ibu, mohon maaf juga tidak ada pantun, belum siap pantunnya Pak Ketua. Bila itafiq walidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dipersilakan Bapak kembali ke tempat. Pertanyaan satu menit, paling lama, dimulai dari sekarang. Halo, terima kasih. Pertanyaannya singkat saja. Untuk Pak Hatta, salah satu iku yang agak istilahnya dikejar ike ya, lebih tepatnya ya, indikator kinerja emas itu adalah indikator kinerja emas yang ke-17. Itu urusan dengan keterkaitan dana yang didapat dari kerjasama dan aset. Apakah kira-kira ada strategi untuk ITS supaya nantinya ke depan bisa memenuhi atau bahkan melebih dari rencana target. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Prabu Jawa atas pertanyaannya. Timernya ada. Pertanyaannya dari tadi adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kerjasama baik dalam jumlah mitra dan jumlah nominal kerjasama. Bapak-Ibu sekalian, ITS dalam fase Entrepreneur University ini, persiapan menuju sana, kita perlu bermental atau memiliki jiwa kewirausahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu punya mindset ITS sebagai investor. Itu hal yang sangat berbeda ketika kita hanya sebagai dosen tridharma, murusi tridharma, maka institusi perlu memiliki mentalitas seperti itu. Ketika kita sudah memiliki mentalitas entrepreneur, mentalitas investor, maka kerjasama-kerjasama itu saya yakin akan dilakukan dengan setulis hati, jadi kita perlu menambah, memperkuat jejaring yang kita miliki. ITS sudah sangat banyak, jumlah MOU-nya itu sudah tembus ribuan secara total, mungkin yang aktif itu ada kurang dari seribu, ada mungkin lima ratusan kalau tidak salah, dan di masing-masing direktorat, di DKPU, di DIKST, di RPM, itu sangat banyak sekali BKS-PKS, kerjasama yang sedang berlangsung. Nah, ini ada dua hal, kita bisa memintain perjanjian mitra yang sudah ada, dan yang kedua kita bisa menambah bekerjasama dengan mitra baru, maka ITS harus strategis pendekatannya, kita optimalkan kerjasama-kerjasama kewilayaan, Jawa Timur, luar Jawa Timur, Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Nah, dengan strategi itu kita perlu nanya namanya tim khusus, tim yang menjalin kerjasama, dan ini harus dibuat secara kelembagaan dan diperkuat kelembagaan tersebut. Terima kasih. Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pak Hatta, saya ini wakil dari Fakultas Vokasi. apa yang Bapak agendakan untuk memajukan Fakultas Vokasi, Pak, dan Departemen-Departemen di dalamnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sambil menunggu setting timer. Sudah siap? Belum kayaknya? Timer dua menit? Sudah siap? Sebentar, Pak. Silakan, Pak Hatta, bisa menjawab mulai sekarang. Terima kasih, Prof. Goncoro, atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana masyadaban Vokasi. Bapak-Ibu sekalian, kita ITS itu memiliki secara panjang terkait dengan pendidikan Vokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini adalah negara yang mesti berkembang dan pasti, pasti, pasti memerlukan tenaga-tenaga Vokasi. Untuk itu, ITS perlu memperkuat Vokasional Education yang lebih lagi yang kita lihat memang terkait dengan pengalaman, kesempatan pengalaman, keterampilan. Itu yang perlu dibangun dan dimiliki oleh para mahasiswa yang ada di Vokasi. Sehingga peralatan-peralatan, facility-facility ini perlu dipertimbangkan dengan serius, diadakan dengan cepat, atau dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang telah memiliki resource tersebut. sehingga kita memiliki tenaga Vokasional yang handal. Nah, kemudian ke depan, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan keberadaan teaching industry atau teaching factory. Ini adalah peluang yang luar biasa, yang peluang yang menarik untuk anak didik kita yang dari Vokasi. Bayangkan, fasilitas-fasilitas industri secara mini atau secara kecil ini yang mempraktekan, yang mengoperasikan adalah kawan-kawan dari Vokasi dan juga kawan-kawan dari akademik, ini juga bisa bekerjasama di sana. Untuk itu, ke depan ITS pasti membutuhkan Vokasi, karena untuk memperkuat brand industrialisasi, memperkuat sektor-sektor yang telah menjadi keunggulan ITS. Demikian, mungkin cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya, dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hatta dan Bapak Ibu Bacarek. Izin bertanya, perkenal diri saya, Fahirus dari BEM ITS. Kan dari Bapak Ibu Bacarek, telah menstet atau di... Hanya untuk PBCR nomor 2? Ya, Pak Agus telah menstet bahwa ITS akan menjadi Entrepreneur University. Nah, apa peran mahasiswa untuk menunjang Entrepreneur University dan bagaimana upaya Bapak untuk mewujudkan mahasiswa untuk menunjang Entrepreneur University tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Hatta untuk bersiap bertanya. Timer di set ke 2 menit. Silahkan dijawab dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Entrepreneur University itu kita siapkan sesuai dengan Renip di tahun, mulai tahun 2030. Jadi kita itu sedang ancang-ancang atau persiapan untuk menuju ke sana. Nah, peran mahasiswa saat ini berarti kita berada pada fase Research and Innovative University. Mahasiswa tentu harus juga in line dengan semangat Research and Innovative. Artinya mahasiswa ini juga punya peran untuk secara start dari semester 1 itu disamping belajar akademik juga belajar bagaimana untuk menjadikan Research and Innovative itu sebagai kegiatan sehari-hari. Jadi mahasiswa bisa ikut bergabung di laboratoriumnya mendukung kegiatan riset dan inovasi di lab masing-masing. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua untuk mempersiapkan sebagai Entrepreneur University jadi mental kewirausahaan ini kita juga masih cukup riatin. Jumlah wira swasta lulusan wira swasta ITS saat ini itu adalah sekitar 2,5% dari total populasi yang memilih profesi sebagai wira swasta. Artinya jumlah itu adalah sama dengan rata-rata nasional. Nah, ini adalah PR besar bagi ITS bagaimana kita meningkatkan jumlah entrepreneur atau jumlah pengusaha dari lulusan kita. Nah, untuk itu pendidikan kewirausan menjadi sangat penting kita akan berkuat pendidikan kewirausan yang sudah ada 4 tahun ini nah, tapi kita perlu hadirkan kita datangkan para ahli ekosistem baru untuk mendukung semangat kewirausahaan jadi mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk menciptakan startup kita dekatkan para investor kita dekatkan para pemberi dana untuk mendukung kewirausahaan para mahasiswa sehingga akan tumbuh semangat yang lebih baik lagi sehingga ITS siap menjadi entrepreneur universiti. Terima kasih. mulai sekarang ya perkenalkan saya Ibrahim dari instrumentasi jadi mohon izin ibu untuk bertanya eh bukan ibu Pak nomor nomor 2 iya saya kalau begitu saya ubah pertanyaannya jadi jenengkan sudah pastinya ada visi untuk 5 tahun mengurus ITS ke depan dan di Indonesia juga itu sudah ada juga visi Indonesia Mas 2045 nah ini dari rancangan dari jenengan apakah ada yang berhubungan langsung dengan visi Indonesia Mas 2045 dan setidaknya ITS bisa memberi sumbang sih yang besar untuk mencapai Indonesia Mas 2045 sekian terima kasih terima kasih kita berikan tepuk tangan mohon timer diganti ke 2 menit oke silahkan Pak Hatta bisa menjawab dari sekarang terima kasih 2045 kira-kira kalau saya masih ada umur itu berarti sudah hampir 70 tahun mungkin ya mungkin ya jadi ini 2045 adalah untuk generasi saat ini untuk generasi mahasiswa yang artinya mereka akan berusia 45 tahun ketika seperti saya saat ini usianya 45 tahun nah itu adalah saat-saat yang sangat tepat untuk itu tugas ITS ke depan adalah mensinkronkan antara cita-cita Indonesia emas dengan apa yang dilakukan ITS saat ini jadi yang paling utama dari ITS itu di samping visi inovasi visi riset visi kewirausen adalah menyiapkan SDM unggul adalah menyiapkan SDM yang sesuai dengan cita-cita ITS dan cita-cita bangsa kita itulah sumbangsi terbesar ya sumbangsi atas SDM yaitu menciptakan pemimpin-pemimpin untuk 2045 dan ini adalah PR kita bersama saat saya di kelas sayangnya Bapak Ibu mungkin bisa dicoba saya tanya di kelas dari kelas ini siapa yang ingin bercita-cita menjadi presiden tidak ada yang ngacung dari kelas ini siapa yang ingin jadi menteri tidak ada siapa yang ingin masuk anggota partai politik tidak ada malah pesengut siapa yang ingin jadi pengusaha itu 1-2 orang siapa yang ingin jadi pegawai BUMN ngacung semuanya nah kira-kira ini tantangan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari para mahasiswa kita perlu membesarkan pikiran kita kalau kita tidak merencanakan masa depan kita maka masa depan itu akan diisi oleh orang-orang yang telah merencanakan masa depan tersebut untuk itu baik-baiklah bercita-cita cita-citalah setinggi langit kalaupun jatuh jatuhnya juga masih di bintang yang ada di langit terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hatta yang saya hormati selaku bacarek nomor 2 kita ITS ini adalah PTNBH nah being atau menjadi PTNBH itu tentunya harus ada perubahan yang cukup signifikan terhadap bagaimana kita apa ya bekerja dan sebagainya atau mungkin kita sering sebutkan corporate culture yang harus ada yang harus kita miliki karena kita PTNBH itu seperti perusahaan yang harus bergerak dengan lebih dinamis dengan cepat dan sebagainya nah menurut Bapak bagaimana atau kondisi di ITS itu terkait dengan corporate culture kalau dinilai gitu ya dari 0 sampai 10 kita itu kira-kira di mana kemudian bagaimana Bapak akan menumbuhkan corporate culture sehingga ITS bagi PTNBH itu bisa berjalan dan berlari lebih cepat untuk menjadi leading buat kelas universitas Matur Sun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebentar Pak Atta kita set 2 menit dan silakan jawab mulai sekarang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bapak Pramu atas pertanyaan yang menarik corporate culture versus academic culture nah itu yang kita pilihan ya terserang secara pribadi kita termasuk saya lebih nyaman academic culture egaliter bertemu dengan mahasiswa bertemu dengan kolega bahkan dengan senior pun juga menganggap kita itu kolega dan kadang sebagai mahasiswanya atau juniornya kita lebih nyaman itu bahkan dengan academic culture itulah yang menyelamatkan dosen meskipun sundu langit jabatannya ketika balik tetap balik di lab balik di kelas ngajar bahkan kalau saya pulang pun saya kebetulan pasti punya bayi jadi pulang masih ingin nong bayi nah itu yang pertama tapi ITS saat ini adalah PT NPH tapi kita juga tidak boleh meninggalkan academic culture corporate culture ini harus dimaknai bahwasannya ITS ini harus punya spirit untuk melayani bukan spirit bos dan bawahan bukan sebagai atasan dan bawahan yang super posisi tapi kita kembali lagi sekali lagi kita adalah kolega spirit melayani adalah spirit dari corporate culture itu yang pertama yang kedua spirit kedua adalah spirit kolaborasi spirit saling bekerjasama dan yang ketiga adalah spirit corporate culture yang ketiga adalah bagaimana kreativitas yang ditumbuhkan di ITS kita sedang belajar bersama-sama bertransformasi ada yang sudah sangat corporate culture sudah memahami tapi mungkin di lapangan ini terus terang misalnya di lab ini ya masih suka di tridharma dengan academic culture ini adalah gap jadi kalau dipaksa nilai ya mungkin ada yang sudah masuk level tinggi ada juga yang masuk masih tumbuh di academic culture nah untuk itulah tugas kita bersama untuk menumbuhkan corporate culture di academic culture terima kasih terima kasih kita berikan sebuah tangan tetap berdiri Pak di inisiatif strategis nomor 10 terkait menuju ITS sebagai WUR 300 jadi ada beberapa strategi Bapak jadi yang pertama adalah kita memperkuat tim kemitraan global kita kita perkuat timnya kita perbesar anggarannya agar bisa berjalan program-programnya yang kedua kita promote dosen-dosen yang sudah go global kita tambahkan lagi 100 profesor go global artinya mereka punya tanggung jawab untuk menjalin kemitraan global jadi tidak hanya jalan-jalan keluarga tapi membangun kemitraan yang betul-betul mitra dan yang ketiga terkait dengan kesejahteraan tentu tadi ada program kesejahteraan-kesejahteraan kita harapkan terutama tendik kita ini juga turut peserta dalam aksi menuju WUR 300 terima kasih terima kasih kita berikan tempat tangan oke satu menit ya silahkan baik pertanyaannya gampang ya tapi paling sulit yaitu bagaimana kita meningkatkan anggaran ITS gimana dari tadi saya belum melihat dari sisi keuangan dari sumbernya tetap sumber dari negara itu tetap artinya jumlahnya tetap tetapi nilainya semakin turun bagaimana Bapak semuanya ini yang untuk internasional untuk untuk ini untuk ini gak ada duitnya kalau gak ada duitnya gak bisa jalan terima kasih sekarang yang real saja bagaimana step Anda quick win dalam tiga bulan bisa menghitung meningkatkan anggaran ITS terima kasih kita berikan tempat tangan kalau bisa kurang Pak terima kasih Pak Rektor ya pertama adalah kita ya pasti membuat pendapatan utama ITS itu dari UKT dari jumlah mahasiswa itu perlu kita optimalkan artinya mana-mana prodi yang belum optimal itu kita perlu optimalisasi itu dengan cara cepat yang kedua yang kedua adalah meningkatkan kerjasama kerjasama yaitu dengan Jawa Timur Indonesia swasta BUMN itu kita perlu gencot kita harus jemput bola tidak lagi menunggu duduk-duduk ada yang datang minta kerjasama itu yang kedua yang ketiga kita perlu berperan sebagai investor kita perlu mindset itu kita ajak alumni-alumni untuk memikirkan ayo bikin bisnis 100 miliar karena pabrik keropuk itu omsetnya 60 miliar masa itu tidak bisa satu pabrik 100 miliar kira-kira itu Pak jadi membuat usaha yang cepat ordennya adalah ratusan miliar terima kasih terima kasih langsung ke bunani